Dua kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan di perairan Belawan, Sumatera Utara. Penenggelamkan kapal itu untuk memberikan efek jerah kepada pencuri ikan. Dua kapal asing berbendera Malaysia ini ditenggelamkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Penenggelaman dengan cara dirusak dan dibakar terlebih dahulu di kawasan Bui I, perairan Belawan, Sumatera Utara. Kapal nelayan pelaku ilegal fishing ini ditangkap oleh TNI AL dan PSDKP Belawan pada Februari 2020 lalu. Penenggelaman ditempuh setelah putusan hukum keluar dan bagian kapal tidak lagi dapat dimanfaatkan. Dua bulan, kita sudah bisa lakukan eksekusi. Eksekusi dalam pengertian, eksekusi terhadap barang buktinya. Ini yang dimulai dari kemarin di Singcang, kemudian habis dari Singcang, kemudian kita bakar hari ini sampai dengan tenggelam. Artinya bahwa ketentuan undang-undang mengharuskan bahwa pemusnahan barang bukti itu harus barang itu tidak bisa dipakai. Terima kasih.